Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Oke Oke ya, masih dengan Anasaras Nah, disini kita lihat Ada beberapa jenis komponen ya Kita lihat, kita cek disini Seperti ini Bentuk fisiknya Dan komponen ini didapat dari salah satu kulkas ya Oke, kita cek Komponen ini apakah masih bagus dan bisa digunakan Dan gimana cara ngeceknya Oke, kita kasih tau disini ya Cara ngeceknya Namun, sebelum kita lanjut ke pengecekannya Bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share Di channel ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Di channel ini Oke, kita lanjut Terus gimana cara ngeceknya Oke Kita menggunakan Untuk mengecek komponen ini Dengan multitester digital ya Teman-teman Kita cek salah satu komponen disini Dan ini Dan ini Dan ini Komponen yang dinamakan header ya Seperti ini Hatternya Dan ini sudah Rusak ya teman-teman Nah Oke Kita sudah beli yang baru ya Teman-teman Kita cek yang baru saja Disini Kita lihat Seperti ini Nah Oke Ini ya Dan ini yang rusak Ini yang baru Kita cek Menggunakan multitester digital Hatter ini kita cek ya Menggunakan multitester digital Dan kita atur Di skala Dioda ya Seperti ini Nah Teman-teman Juga bisa Menggunakan skala ohm Kita pakai yang Dioda ya Seperti ini Oke Kita cek Hatter ini Sama-sama Dan lihat Di multidigital Disini Kita cek Sama-sama ya Nah Terbaca ya Ini Dan untuk Di skala ohm pun Bisa ya Teman-teman Kita putar aja Nah Terbaca Di skala ohm Menggunakan 2000 ohm ya Disini Oke Seperti itulah ya Untuk mengecek Hatter tersebut Caranya Terus Kita Ukur Cek Depos ini ya Ini yang dinamakan Depos ya Teman-teman Depos ini Tidak bisa Dicek ya Jika suhunya Panas ya Oke Depos ini Hanya bisa Diukur Jika suhunya Dingin ya Oke Kita cek aja Disini Biar teman-teman Tahu ya Ini kan Ada kabelnya Tiga ya Teman-teman Biru Merah Dan putih Oke Kita cek Ya Tidak ada Tidak ada Jangan terburu-buru Teman-teman Depos ini Untuk Pengecekannya Harus Di suhu Yang dingin Ya Teman-teman Oke Untuk Pengecekan ini Kita taruh Di es Atau Kulkas ya Teman-teman Kita Coba Simpan Di suhu Yang dingin Oke Dan disini Kita Cek Simpan Di dalam Kulkas aja Ya Oke Disini Ini sudah ada Banyak esnya Ya Kita simpan Dan tunggu Beberapa Menit Atau Beberapa Waktu Kemudian Ya Kita simpan Disini Oke Seperti itulah Ya Oke Saya rasa cukup Kita Ambil Deposnya Yang sudah Didinginkan Ya Nah Seperti ini Ya Oke Kita ukur Ya Disini Ini yang sudah Direndam Di kulkas Oke Kita ukur Kita Pasang dulu Ya Disini Terus kita ukur Menggunakan Multitasernya Digital Dan atur Di skala Ini Dioda Disini Kita cek Sama-sama Dan perhatikan Multitasernya Ya Teman-teman Oke Kita cek Nah Terbaca ya Teman-teman Kita coba Di Skala Ohm Pakai Yang 200 Ohm Ya Disini Nah Terbaca Kita naikkan Di 2000 Ohm Coba ya Nah Terbaca Oke Seperti itulah Ya Untuk Mengecek Depros ini Ya Dan ini Haternya Seperti ini Ya Oke Kurang Lebihnya Seperti itu Kalau Heter Kita langsung Cek Cek Menggunakan Multitester Di skala Ohm Ataupun Dioda Disini Kita langsung Cek Kalau untuk Hektar Ya Dan untuk Depros Ini Kita harus Rendam Di Air es Atau Masukkan Kulkas Di suhu Yang dingin Ini Baru Kita Cek Ya Seperti itu Layah Pengecekannya Kurang Lebihnya Oke Saya rasa Cukup ya Video hari ini Semoga Ada Manfaatnya Jika Ada Pertanyaan Atau Yang mau Ditanyakan Tulis aja Di kolom Komentar ya Teman-teman Oke Saya rasa Cukup Video ini Dan Terima kasih Sampai 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 Sampai